Indikasinya positif misalnya, maka tentu yang bersangkutan harus kembali. Tentu instansinya harus mengusulkan kepada kami untuk dilakukan penjadwalan ulang kepada peserta yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan tidak diizinkan ujian. Selamat siang Pak Satya, Pak Fulharmen, sama Pak Ritwan. Pak mungkin terdengar ya Pak Esselnya? Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak, ini terkait, aku kan habis baca postingan dari PKN dan ada beberapa pertanyaan juga dari netizen ya Pak. Pak, kalau misalnya terkait dengan syarat, kan itu dikasih tahu kalau kita harus pakai double mask. Apakah kalau misalnya kita sudah memakai masker KN95 atau KN94 itu harus tetap menggunakan double mask lagi? Atau seperti apa? Nah Pak, ini banyak juga yang mengeluhkan Pak, kenapa ini kan diberitahukan kalau harus syaratnya itu strep, PCR, dan antigen. Nah ini banyak yang mengatakan Pak, ini kan mengeluarkan biaya apakah dari pemerintah tidak menyediakan di lokasi kalau misalnya antigen kan Pak hasilnya nggak lama gitu. Ada pertanyaan itu juga Pak. Sama untuk jadwal ujian misalnya kan diumumkan di akun masing-masing peserta nih Pak. Itu apakah diumumkan? Misalnya jadwalnya yang peserta A, misalnya ujiannya di 2 September, apakah diumumkan pada saat 1 Septembernya? Atau berapa hari sih Pak ada ketentuannya seperti itu? So, berapa pertanyaan lagi tadi Pak. Apakah bisa misalnya saat mendaftar, seseorang menyampaikan lokasinya di sini karena dia nggak menemukan lokasi di tempatnya gitu Pak. Apakah dia bisa ganti lokasi atau seperti apa? Sama satu lagi Pak, terakhir. Yang tadi positif kan menyampaikan ke instasi kalau misalnya yang bersangkutan positif COVID itu disampaikannya melalui helpdesk-nya atau melalui ada akun dari resminya dari BKN atau seperti apa-apa gitu Pak. Terima kasih Pak Satya. Terima kasih Mbak Lydia pertanyaannya ini cukup banyak. Saya minta ini Pak, mohon Pak Harman untuk bisa menjawab Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Karo. Terima kasih Mbak Lydia dari CNBC Indonesia. Pertama, berkaitan dengan double mask untuk masker N95. Mungkin saya perlu, penggunaan masker ini kan pada dasarnya adalah untuk diri kita sendiri yang pertama. Adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi, tadi saya sudah sampaikan rekomendasi teman-teman WHO itu adalah dengan varian Delta sekarang ini varian COVID-19 yang varian Delta. Tingkat penyebaran itu kan luar biasa cepat. Dan upaya kita menggunakan double mask itu adalah untuk melindungi diri kita sendiri sebetulnya. Agar kita aman, agar kita kemudian kita juga menyelamatkan orang lain. Jadi, kalau kita ternyata positif misalnya COVID-19, apakah itu di jalan kita dapat misalnya dari perjalanan dari rumah, menuju ke kantor, apapun menuju ke titik loasi ujian karena menaik kendaraan umum misalnya. Jadi, upaya penggunaan masker ini, sekarang ini kan sebetulnya memang ada kerisihan. Jujur saja, pasti ada kerisihan karena kita tidak biasa dengan menggunakan masker. Tetapi, pada dasarnya dalam situasi seperti sekarang, rasanya penggunaan masker untuk pentingan diri sendiri itu bukan lagi sesuatu yang bisa kita tawar-tawar. Nah, apakah masker N95 itu menjamin atau tidak? Kalau menurut teman-teman di WHO, N95 itu banyak sekali sekarang masker palsunya, Mbak Lydia. Jadi, yang mereka secara sembarangan bisa dicat N95 padahal kualitasnya bukan kualitas N95. Jadi, ini yang kami tetap menghimbau, yang bersangkutan tetap menggunakan double mask untuk memproteksi dirinya sendiri dan orang lain. Jadi, kalau kita bisa memproteksi diri orang lain, diri kita sendiri dan diri orang lain, maka kita sudah beribadah untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa penggunaan masker ini adalah semata-mata untuk pentingan kami berusaha untuk melindungi peserta yang bersangkutan. Dan tentu saja peserta yang lain dan panitia atau petugas-petugas kami yang berada di lapangan. Itu yang pertama. Jadi, tetap harus menggunakan double mask. Karena itu rekomendasi dari WHO. Kemudian, untuk PCR atau antigen, apakah bisa disediakan di titik lokasi atau tidak? Saya tadi sebetulnya di dalam rapat koordinasi dengan seluruh kepala Biro SDM, SEGDA, dan kepala BKD se-Indonesia, tadi sudah menyampaikan, karena ada juga pertanyaan yang sama, yang disampaikan seperti yang Mbak Lydia sampaikan tadi. Bisa nggak sih sebetulnya masing-masing di titik lokasi tadi menyediakan atau panitia instansi daerah misalnya, bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyediakan jasa layanan antigen. Sebetulnya kalau saya, kami sendiri dari Pansal Nas sangat mendorong itu bisa dilakukan. Sehingga kalau peserta tadi misalnya dia tidak bisa, tidak mendapatkan titik lokasi, tidak mendapatkan hasil PCR atau hasil antigen di sebelumnya, maka dia bisa dilakukan antigen di tempat itu. Hanya saja tentu ini gamblingnya akan besar. Kenapa saya bilang gamblingnya besar? Kalau yang bersangkutan kemudian positif pada saat dia mengikuti antigen, terus kemudian ternyata hasilnya, indikasinya positif misalnya, maka tentu yang bersangkutan harus kembali. Tentu instansinya harus mengusulkan kepada kami untuk dilakukan penjadwalan ulang pada peserta yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan tidak diizinkan ujian pada saat itu, kalau yang bersangkutan positif. Tapi kalau kemudian ternyata yang bersangkutan juga sangat jauh misalnya, saya datang dari tempat yang jauh Pak, kata saya kembali lagi, ini tidak worth it bagi saya misalnya. Nah kami di setiap titik lokasi itu menyediakan ruangan yang memang disediakan bagi teman-teman yang positif COVID. Jadi nanti akan di situ tetap ada ruangan, tetapi tentu saja ruangan ini menjadi sangat tidak nyaman bagi mereka. Karena ruangan itu betul-betul ruang terbuka, tidak boleh ada AC, dan sirkulasi udaranya harus betul-betul jalan. Jadi mereka tinggal memilih apakah mereka akan ujian dengan kondisi yang tidak nyaman seperti itu di ruangan yang tidak nyaman karena memang persyaratan untuk orang yang positif COVID, ruangannya itu harus terbuka. Dan sirkulasi udaranya harus benar-benar bebas. Jadi tidak boleh ada pakai AC, kemudian tidak boleh ada ruangan yang tertutup untuk itu. Karena kalau ruangan tertutup, maka virusnya akan bersirkulasi di dalam ruangan yang tertutup tadi. Nah ini yang pilihannya ada di mereka. Kalau mereka kemudian memaksa harus, kami akan tempatkan di lokasi yang memang diperuntukkan bagi mereka yang positif COVID-19. Itu yang pertama. Nanti detailnya tentu kami akan koordinasi terus-menerus dengan teman-teman di instansi untuk bisa menyiapkan atau mereka bekerjasama dengan baik itu dengan gugus tugas tempat ataupun dengan penyedia jasa rapid test di wilayahnya. Kemudian mengenai jadwal ujian, nanti mungkin Pak Ridwan bisa menambahkan atau mendipilkan. Jadwal ujian itu wajib untuk diumumkan secara melalui sosial media dan di masing-masing instansi. Jadi mereka setiap penelitian instansi itu wajib mengumumkan kepada seluruh masyarakat mereka akan ujian di mana. Nah terkait dengan pindah lokasi, pindah lokasi ini pada dasarnya memang difasilitasi pindah lokasi. Tetapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Kapus, bahwa kalau perpindahan lokasinya dilakukan setelah ditandatangani penjadwalan, ini tentu akan mengacaukan penjadwalannya. Karena tiba-tiba nanti misalnya saya ikut ujian di daerah A, tiba-tiba saya pindah ke daerah B misalnya, dan pindah ke daerah B-nya last minute. Datanya tentu akan menjadi bermasalah nanti pada saat yang bersambutan, pada saat last minute ditindahkan ke wilayah B. Jadi kalau memang dari awal akan ada cara pindah lokasi, maka pindah lokasi itu sudah diajukan jauh-jauh sebelumnya. Sehingga melalui instansi. Jadi instansi nanti melaporkan kepada kami bahwa yang bersambutan akan, titik lokasi ujiannya akan pindah dari wilayah A ke wilayah B. Sehingga nanti yang bersambutan harus menjatakan ujian lagi. Tapi kalau itu dilakukan mepet-mepet, waktunya tentu akan kesulitan untuk mengorganisasikan data pelamar tadi. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah terkait dengan orang yang positif COVID, gimana cara melapornya, melapornya bisa melalui helpdesk dan juga call center yang disediakan. Nanti Pak Ridwan akan menyampaikan lebih detail. Silakan Pak Kapos. Terima kasih, Pak Ridwan. Baik, terima kasih, Pak Deputi dan Pak Karuhumas. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi beberapa contoh ya, jadi untuk kasus Kementerian Luar Negeri yang tanggal 2 September, itu sudah 2 hari yang lalu ya, Pak Armen. Pak Armen sampai setengah 11.00 itu, Pak. Tanda tahan ini satu-satu. Memastikan bahwa tersedia banyak waktu bagi teman-teman Kementerian Luar Negeri. Kenapa saya sebut Kementerian Luar Negeri? Ini sekedar contoh saja. Tetapi memang ada request bahwa mereka akan menjalani seleksi kompetensi bidang yang tidak hanya berbasis Kep. Kalau tidak sedikit ada 7 atau berapa nanti. Pak Armen lebih paham. Nah, itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, karena request itu dan memang faktanya begitu, kami dahulukan. Jadi, tidak ada privilege lain kecuali memang atas request gitu ya. Jadi, sudah sehari atau 2 malam yang lalulah. Ini saya sudah komunikasi langsung dengan Pak Win, Pak, Pak Karuhumas, Pak Karuhumas, Pak Karuhus SDM-nya untuk segera diumumkan dalam 1-2 hari lagi. So, bagi mereka paling cepat itu masih ada waktu 8 hari kalender untuk menyiapkan diri berbagai persyaratan dan sebagainya. Dan persiapan perjalanan seandainya ternyata tidak bisa dihindari harus lintas provinsi. Dan untuk diketahui, Kemen Kementerian Luang Geri ini memakai hampir semua fasilitas BKN. Nah, hari ini saya memakai pelendang dari NTT, bukan apa-apa. Sebagai wujud permohonan maaf saya bahwa BKN sampai tahun ini belum punya titik lokasi KANREK atau UPT di NTT, misalnya Tengah Timur. Jadi, kalau secara effort teman-teman di NTT, hormat saya kepada mereka semua, itu effortnya lebih besar. Karena paling dekat UPT-nya Mataram ya, Pak. Ada putih. Nah, tetapi untuk titik lokasi mandiri instansi daerang, itu tersedia di masing-masing di Kabupaten Malaka, misalnya Timur Tengah Selatan, dan sebagainya. Baik, tentang informasi, kalau ada dua case sebenarnya. Jadi, sesuai dengan surat edaran, eh, Permen Rateran BKN 2 2021 dan Surat Edaran Kepala BKN 7 2021, seandainya positifnya itu sebelum hari peraksanaan. misalnya, kembali lagi ya, tanggal 2 gitu, eh, saya kari tanggal lain deh, tanggal 10, kementerian, apa, perindustrian misalnya, tanggal 10 September di titik lokasi Surabaya, BKN Surabaya misalnya. Tetapi ternyata tanggal 5, 5 hari sebelum hari hanya, ternyata positif dan harus isoman. Maka saat itu juga harus dipastikan bahwa mereka segera menghubung instansinya. Dimana yang tertera di helpdesk BKN, banyak. Ada yang memakai sistem email, ada yang memakai fax, ada yang banyak yang memakai WA, nomor call center hari kerja misalnya, silahkan. Itu kan memang dimungkinkan sesuai dengan kapasitas instansinya. Tidak harus datang langsung. Jadi, beforehand sebelum hari hanya, sudah pasti positif, karena isoman segera hubung mereka. Untuk kemudian, mereka akan bersurat kepada BKN. Untuk ditentukan jadwalnya, dan kami akan mencari nanti secara teknis, dimana waktu yang longgar, di titik BKN terdekat. Kalau tadinya dia sudah di titik BKN itu, maka akan di sana lagi. Tapi ada juga misalnya, Kabupaten Terenggale, katakanlah ya, cuma 5 hari, tiba-tiba, siang bersangkutan itu, negatifnya pada hari ke-7. Sudah bubar di Terenggale, maka harus, mau tidak mau, yang terdekat ke Surabaya. Nah, oleh karena itu, saya ingin teman-teman wartawan, mengendorse di pemberitaan, bahwa silakan, katakanlah, medsos instansi, atau web instansi, itu dibookmark saja, oleh teman-teman. Kalau ada beberapa instansi, yang sangat aktif, misalnya saya sebut, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Cirebon, misalnya, itu medsosnya aktif sekali. Nah, silakan berkomunikasi di situ. Even menurut saya, kalau ternyata positif pun, bisa mungkin disampaikan di sana. Tetapi harus dipastikan, bahwa adminnya, mengetahui itu. Jadi, itu kira-kira. Dan, apabila, ternyata, masih, nah, apabila, tadi ternyata sudah disebutkan, Pak Deputi, case yang lain ya, kalau ternyata hari hanya, kemudian positif, Pak Deputi sudah menjelaskan. So, prinsipnya, kami usahakan, pansel nas, pansel instansi, akan, memfasilitasi. Tapi, mohon, kami juga bantu. Help me to help you. Jadi, Anda peserta, sudah jelas-jelas, terkonfirmasi positif, silakan. Kalau ada yang dua hari sebelumnya, silakan. Tetapi, mohon diingat, sekali lagi ini, mohon di notice. kalau mereka, katakanlah, hari ini hari apa? Hari Rabu ya, hari Rabu, dia tesnya Kamis misalnya. Kemudian, hari Rabu, set, ternyata, positif, baru Jumat atau Sabtu, melapor ke instansinya, itu, tidak bisa. Maka, kami anggap, yang bersangkutan, tidak ada ya, Pak Deputi ya, karena, lapornya itu, pasca gitu, H+, H+, H1 tidak bisa. Maksimal, padahal dia itu, dia melapor dengan cara-cara, atau mekanisme, yang ada di, H-SRN. Mungkin itu, Pak Karu, terima kasih. Terima kasih, Pak Kapus, atas penjelasannya, yang komprehensif, dan Pak Deputi. Mungkin kita, ambil lagi, pertanyaan kedua, dari Yogi, Harian Kompas. Terima kasih. Ijin bertanya, soal tadi kan, ada wajib vaksinasi, untuk, peserta di Jawa Balina, untuk, kan sekarang, gini, di cakupan di Kemenkasan, juga masih rendah ya, dan belum merata gitu. Nah, bagaimana peserta, nanti bisa koordinasi, dengan Pak Solonas, H-M3 itu gitu. Terus, kemudian, ketika dia datang, dan tidak bawa surat dokter, padahal kan, karena dia sehat gitu ya, tapi karena daerahnya, belum, ada vaksin gitu, dia udah nyari-nyari gitu. Nah, itu apakah ada kompensasi, untuk peserta seperti itu? Itu aja sih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Yogi, mungkin saya gabungan dengan, pertanyaan dari Mbak Dita, Dita Sindu. Selamat tinggal Pak Karo. Selamat tinggal juga Pak. Yang putih, Pak izin bertanya, soal, mengatasi, atau, mungkin mengantisipasi, adanya calo, karena kan, ini di masa pandemi, banyak pakai master Pak. Dulu saja, nggak pakai master, banyak gitu calo, untuk, menggantikan ujian di SKD. Nah ini, antisipasinya akan seperti apa gitu? Itu yang pertama. Nah yang kedua, untuk, yang lokas SKB ini, berapa informasi ya Pak, untuk tahun ini ya Pak? Itu saja Pak, yang saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin mau izin Pak Deputi, untuk menjawab. Baik, terima kasih. Terima kasih Yogi, dari Kompas. Bagaimana kalau daerah tadi, tidak tersedia vaksin? Padahal sebetulnya, yang bersangkutan, ingin sekali untuk divaksin. Misalnya, konkretnya kan begitu ya. Tadi saya sudah menyampaikan juga, di dalam slide saya, bahwa instansi, itu wajib, untuk segera berkoordinasi, dengan, apa, Satgas setempat. Jadi, dan mereka harus segera melaporkan, H-3, sebelum pelaksanaan seleksi, di wilayahnya. Jadi kalau misalnya, tadi saya contohkan, katakanlah, apa, saya contohkan misalnya, kota Semarang misalnya. Kota Semarang itu, peserta yang akan ikut seleksi, katakanlah, 5.200 orang, atau katakanlah, 5.000 orang. Ternyata, vaksin di kota Semarang itu, yang di drop oleh pemerintah pusat, itu hanya, sebanyak 2.000. Ini kan pasti, ada 3.000 orang, yang tidak akan mendapatkan vaksin. Padahal, dari 2.000 pun, sebetulnya, kan akan, apa, akan digunakan juga, untuk masyarakat umum lain. Bukan hanya digunakan, untuk, apa, untuk calon, ASN ini saja. Tapi juga, masyarakat umum lain, juga akan gunakan, apa, vaksin itu. Mereka juga akan, berlomba-lomba, untuk bisa mendapatkan vaksin. Nah, untuk, instansi, dalam, apa, H-3, sebelum pelaksanaan, mereka wajib, untuk bersurat kepada kami, di pusat, untuk menyampaikan, sehingga, walaupun, ada kewajiban, wilayah, terdiri, nyata di wilayah, dan, apa, setelah berkoordinasi, apa, dengan, tim bukus tugas, maka kami, nanti, tentu saja, akan memberikan rekomendasi, apakah pengecualian, misalnya, mereka tetap bisa ikut seleksi, tanpa kemudian, mengikuti vaksin. Tetapi, tentu harus, apa, didukung dengan data-data, yang akurat, supaya, bisa dipertanggungjawabkan juga, kepada teman-teman di BNPB. Karena, misalnya, bukan yang bersangkutan, tidak mau vaksin, tetapi, memang, ketersediaan vaksin, di wilayah itu, yang masih sangat terbatas. Jadi, ini yang, yang tadi, saya sudah sampaikan, Mas Yogi, dan, itu yang perlu, dikomunikasikan segera, ke kami, di Hamin 3, paling lambat. Jadi, kalau dia melaksanakan seleksinya, misalnya, tanggal 2 September, maka, paling tidak, tanggal 31 Agustus, dia sudah, mereka sudah menginformasikan, kepada kami, bahwa, ketersediaan vaksin, setelah berkoordinasi, dengan, buku tugas, misalnya, dan dinas kesehatan setempat, ketersediaan vaksin, ternyata, tidak mencukupi, untuk bisa menampung, atau melaksanakan, vaksinasi, di tahap pertama, misalnya. Jadi, itu kira-kira, Mas Yogi, terkait dengan, apa, bagaimana, kalau daerahnya, tidak ada, tidak ada vaksin. Yang kedua, dari Mbak Dita, dari Harian Sindu, terima kasih, Mbak Dita, atas pertanyaannya, bagaimana, cara antisipasi kami, di dalam, apa, untuk, menghanti, apa, penggunaan, apa, calo, padahal mereka, menggunakan masker. Jadi, di dalam sistem, seleksi, nanti, Pak Ridho, mungkin, bisa, mempercayai dalam. Sistem seleksi ini, kan sekarang, pada saat mereka login, mereka akan melakukan, face recognition. Jadi, mereka akan membuka maskernya, sebentar, sebelum mereka bisa login, nanti, sistem akan mendetect, apakah wajahnya benar, atau tidak. Kalau wajahnya benar, maka, itu hanya hitungannya, detik, sangat detik, detik saja, di situ. Jadi, setelah sistem, kemudian mendetect, bahwa wajah yang bersangkutan benar, adalah peserta yang, yang seharusnya, maka, sistem Aru, akan bisa membuka, apa, sistem seleksinya. Jadi, ada face recognition, tapi memang harus, apa, tanpa masker dulu. Saya memang, waktu, sebulan yang lalu, meminta, apakah kemudian, face recognitionnya, bisa enggak, kalau masih menggunakan masker, misalnya. Kalau penjelasan, dari secara teknologi, kita belum, belum siap, tapi nanti, Pak Ridwan, bisa menjelaskan, lebih detail, apakah, sistem yang sekarang, sudah, karena itu, sudah satu bulan yang lalu, saya minta, ke teman-teman di PPSS, untuk menggunakan, face recognition, dengan, menggunakan masker. Nah, apakah itu, sudah bisa tersedia, atau, atau teknologinya, masih belum, ini yang nanti, bisa dijelaskan lebih detail. Tapi, antisipasinya, demikian, Mbak Dita. Jadi, di sistemnya, sekarang, sudah ada, face recognition, dan face recognition itu, mulai dari saat, registrasi. Jadi, registrasi awal, mereka sudah di, apa, melakukan face recognition, untuk memastikan bahwa, yang register, adalah yang bersangkutan. Kemudian, pada saat mereka, login, dalam sistemnya, CAT-nya sendiri, itu juga, menggunakan face recognition kembali. Karena, ada kemarin, beberapa kasus, di medan, misalnya, di, registrasi di awal, ternyata, benar, orangnya adalah, misalnya, si A, dia, yang melakukan registrasi, dan dia, mendapatkan pen, tetapi, kemudian, setelah mendapatkan pen, dia, tidak masuk ke ruangan steril, hanya kembali ke ruangan, apa, kembali ke, kendaraan yang menunggu. Nah, ternyata, karena wajahnya, agak mirip-mirip, jadi, di, kendaraan itulah, kemudian berganti, yang, nomor pen yang dia miliki, kemudian diganti, dengan yang, yang calonnya tadi. Nah, itu sebabnya, kenapa face recognition itu, juga kemudian, diterapkan pada saat, yang bersangkutan, login ke sistem. Jadi, tidak hanya, face recognition, di saat, mendaftar ulang, tetapi, juga pada saat, mengikuti seleksinya. Itu mungkin, yang kedua tadi saya lupa, mungkin Pak Ridwan, sekalian yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Pak Kabus. Terima kasih Bapak. Pak Deputi, belum shorat, kalau misalnya, ini boleh Pak. Baik, baik, terima kasih. Saya ke Mbak Dita aja ya, di, di wajah kita itu, konon kabarnya, ada 47 titik, yang bisa direkognize, gitu ya. Oleh karena itu, kalau, apa namanya, bagaimana, apa namanya, antisipasi calon, memang seperti Pak Deputi sampaikan, begitu datang, menyerahkan, apa, task locker, segala macam, sudah diperiksa ya, termasuk, deklarasi sehat, vaksin, swab misalnya. Dan nanti, yang bersangkutan, dibalik Mika, berhadapan dengan petugas, kira-kira 2 meter atau lebih, itu membuka maskarnya, nah, itu langsung kemudian dikenali. Kalau tidak dikenali, ya, ya berarti bukan pesatanya, gitu. Ada kemungkinan gagal? Ada. Oleh karena itu, apa namanya, yang lain adalah seperti biasa, kami lihat, apa namanya, KTP yang bersangkutan, kemudian kami cocokkan dengan wajahnya. Nah, kemudian yang face recognition itu dibandingkan terhadap apa? itu dibandingkan terhadap foto yang mereka unggah di SSTASN ketika mendaftar bulan Juli yang lalu. Jadi itu kira-kira Mbak Dita. Nah, kemudian, oleh karena itu, saya sponsor nih Pak, besar-besar dari Kominfo. Sama, Kominfo juga bagian dari pemerintah, punya aplikasi peduli lindungi, yang juga, apa namanya, kami sangat menyarankan bahwa teman-teman peserta semuanya menginstal, memastikan bahwa semuanya sudah memakai itu. Karena di dalam aplikasi peduli lindungi itu, kalau kita klik akun kita, kemudian akan muncul vaksin 1 dan vaksin 2 yang sudah ada. Atau SMS yang dari 1199 ketika kita selesai divaksin, ini kasusnya Jamali ya, Jawa, Madura, Bali. Itu juga mungkin disiapkan untuk bisa dipunduh. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali melakukan kesalahan yang sama memalsukan dokumen. Sama seperti ketika ada beberapa kasus materai ganda atau materai diambil dari Tokopedia atau yang lain-lain, kemudian dipis gitu ya. Enggak boleh. Memalsukan juga enggak boleh. Jadi, potensi pemalsuan yang mulai sekarang kami sudah sampaikan ke Panita Instansi adalah, satu, swap atau hasil PCR. Itu mohon sekali lagi bagaimana caranya. Kalau itu akreditasinya Kementerian Kesehatan, pasti ada barcode-nya. kita bisa lihat keasliannya. Kemudian, kartu vaksin, satu atau dua untuk yang Jamali, itu juga harus bisa ditunjukkan bahwa itu tidak dilakukan fraud di situ ya. Nah, ada juga kemudian, kata-kata kita melakukan swap atau PCR di tempat-tempat yang terakreditasi Kementerian Kesehatan, itu langsung nyambung ke akun peduli lindungi kita. Dan itu juga bisa dipakai. Jadi, saya menyarankan sekarang, toh kalau di Jamali, pergi ke mal juga harus bisa menunjukkan itu tuh. Vaksin, makan pun di situ, di restoran Cepat Saji misalnya, dalam kurang dari 20 menit, harus bisa menunjukkan minimal itu. Jadi, it's a new normal gitu. Itu pembiasaan baru yang kita sebagai calon ASN, itu juga harus diketukkan bahwa mereka. Saya kira itu Pak Deputi dan Pak Karu, ini ada beberapa pertanyaan yang pre-define yang lebih banyak di Medsos, tapi nanti mungkin setelah ini Pak, kami akan respon. Terima kasih Pak Kapus dan Pak Deputi. Ini mungkin salah satu nih Pak, pertanyaan yang terkait nakes. Jadi, salah satu pertanyaan saat pengisian deklarasi sehat, bahwa dalam 14 hari, apakah kontak atau bersentuhan dengan orang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19? Bagaimana dengan pelamar kerja dari tenaga kesehatan yang harus bekerja kontak dengan pasien COVID-19? Satu. Kemudian, mungkin saya kasih kesempatan sekali lagi untuk Mbak Lydia, tapi tanya aja nih banyak-banyak Pak. Mbak Lydia, mau go? Mbak Lydia, CNBC? Oke Pak, aku mau melanjutkan yang tadi yang disampaikan sama Pak Harmen, yang terkait usul pansel tadi Pak, yang instansi, titik lokasi menyediakan anti-geni Pak. Tadi kan agak gamling, nggak dijelasin gitu, apakah nanti ditanggung pemerintah atau peserta akan bayar sendiri? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lydia. Mbak Lydia. Mungkin, mau mohon izin Pak Deputi? Pelaksanaan tes anti-geni, itu tidak disediakan anggaran oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Jadi, panitia tidak menyediakan alokasi anggaran untuk itu. Jadi, panitia tapi akan, saya meminta untuk difasilitasi. Jadi, daripada mereka kemudian harus mencari-cari titik lokasi apa, di mana saja titik-titik lokasi untuk menyelenggarakan rapid test misalnya anti-gen. Maka, itu yang tadi pagi saya sampaikan ke instansi, panitia seleksi instansi, untuk mencoba untuk bekerjasama dengan penyelenggara-penyelenggara jasa anti-gen. Dan, panitia sama sekali tidak menyediakan anggaran, jadi mereka tetap prinsipnya adalah menggunakan anggarannya, uangnya sendiri, tentu saja dalam hal ini. Dan sekarang ini kan pemerintah sudah, beberapa waktu yang lalu, Kementerian Kesehatan kan, sudah merevisi besaran biaya untuk pelasanaan anti-gen. Jadi, yang tadinya 200 ribu, sekarang kan hanya saya lupa, mungkin sekitar 100 ribuan, 90-100 ribuan. Jadi, relatif ini sudah menjadi sangat murah, dan, contohnya tidak semua orang secara ekonomi sama. Saya sadar betul itu, tetapi yang kita lakukan ini adalah, juga berupaya untuk melindungi semua pihak. Jadi, bukan hanya peserta itu saja, tetapi juga melindungi para peserta yang lain. Nah, salah satu, salah satu syarat seseorang itu menjadi ASN yang baik itu adalah, dia melaksanakan peraturan undang-undangan, atau melaksanakan kebijakan publik yang dituangkan oleh pemerintah. Nah, kalau mereka sendiri kemudian tidak, sebagai calon saja kemudian, tidak mau melaksanakan kebijakan publik yang disanakan oleh pemerintah, ini tentu akan dipertanyakan, yang bersambutan untuk mengikuti seleksi calon aparatus sepuluh negara ini. Jadi, ya kami tentu mengajak semua pihak untuk bekerjasama, kerjasama dalam arti untuk menjaga kesehatan kita semua, karena sekali lagi kami tidak ingin seleksi calon aparatus sepuluh negara ini menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID-19. Jadi, kita sadar betul bahwa proses rekrutmen ini penting untuk dilaksanakan, semua instansi sudah teriak kekurangan pegawai, dan terutama teman-teman nakes, tetapi, kita sendiri juga tentu harus melaksanakannya dengan prinsip kehatian-hatian, untuk menjaga, agar semua pihak yang terlibat, baik itu peserta ataupun penyelenggara, itu betul-betul aman di dalam penyelenggaraan dan tidak ada rasa was-was bagi yang bersangkutan. Karena bagaimanapun juga, ini yang kita hadapi ini adalah bukan orang atau bukan musuh yang nyata, tetapi musuh yang tidak kelihatan. Nah, dengan kondisi seperti ini tentu, kita semua tentu perlu waspada betul, untuk menjaga diri, baik itu diri kita ataupun diri lingkungan kita. Nah, yang sekalian tidak inginkan tentu saja adalah, begitu yang bersangkutan positif misalnya, terus dia pulang ke keluarga, dan menyebarkan kembali di keluarga, ini kan yang akan kita khawatirkan betul. Sehingga prinsip kehatian-hatian tadi, di dalam penyelenggaraan, sesuai dengan rekomendasi dari saat gas COVID, ini menjadi perhatian betul, menjadi konsum betul bagi kami di BKN. Itu mungkin Pak Setia, Pak Haro. Terima kasih. Pak Harmen, boleh satu lagi nggak Pak Setia? Agar memperjelas Pak, ini dari Lydia, takut salah Pak. Pak yang soal mengenai tadi vaksin kan, kalau misalnya hamil, atau dia baru kena COVID, tiga bulan butuh kan bisa pakai surat dokter Pak. Nah, tadi yang di daerahnya nggak ada vaksin, bisa hamil tiga itu instansi, koordinasi sama saat gas juga. Tapi saya mau nanya Pak, saat misalnya nih dia tetap nggak dapet vaksin, apakah dia, ujiannya gimana Pak? apakah otomatis butuh atau seperti apa? Soalnya nggak ada penjelasan itu Pak, takut salah, karena banyak banget daerah yang belum ada vaksin Pak yang tersedia. Makasih Pak. Tadi sudah saya jelasin Mbak Lydia, bahwa pertama, daerahnya kan juga dibatasi, yang memang tingkat penyebaran COVID-nya tinggi, yaitu Jawa, Madura, dan Bali. Itu kan tingkat penyebaran COVID-nya yang juga tinggi. Jadi kalau kita lihat rilisnya, Satgas dalam peta misalnya, kita masih melihat itu, daerah tiga wilayah itu masih merah semua itu, sebagian besar ya, sebagian besar itu masih merah. Memang masih ada yang, sudah ada yang zona kuning, tetapi sebagian yang di bagian bawah itu, di dalam peta, petanya itu masih zona merah. Jadi, itu sebabnya kenapa tim gugus tugas merekomendasikan itu harus menggunakan vaksin. Terutama paling tidak itu vaksin yang tahap pertama. Namun tadi saya sudah sampaikan bahwa, kalau ternyata di wilayah itu tidak ada ketersediaan vaksin, kata-kala tadi saya contohkan kota Semarang misalnya. Kota Semarang itu pesertanya ada 5.000 orang. Kita juga tahu betul bahwa, drop-dropan vaksin ini kan juga terbatas dari pemerintah pusat. Jadi, terutama dari teman-teman di Kemenkes. Nah, kalau di daerah Semarang misalnya mereka hanya mendapatkan jatah vaksin kata-kala 2.000, sementara peserta seleksinya ada 5.000 di sana, ini kan tentu tidak mungkin, yang 2.000 pun sebetulnya itu adalah rebutan dengan yang umum, yang bukan peserta seleksi. Artinya apa? Artinya, H-3, paling lambat H-3, instansinya sudah harus bersurat kepada Pansel Nas, kepada kami di BKM. untuk kita bisa memutuskan, tentu setelah berkoordinasi dengan tim bukus tugas. Kami nanti juga kemudian, setelah mendapatkan surat dari teman-teman di instansi, juga akan berkoordinasi dengan BNPB untuk mendapatkan rekomendasi mereka. Apakah yang bersantutan kemudian bisa kita izinkan untuk mengikuti seleksi atau tidak? Mudah-mudahan, rekomendasinya teman-teman BNPB, karena ini juga bukan karena kesalahan peserta misalnya, kemudian bisa di, ada dua kemungkinan. Pertama adalah, apa, diizinkan, karena memang ketersediaan vaksinnya tidak ada, atau kalau, yang kedua adalah dibundurkan, terus kemudian diminta, teman-teman di Kementerian Kesehatan, men-draw vaksin lebih besar ke wilayah itu. Jadi ini ada peluang-peluang seperti itu. Tetapi itu baru bisa kami lihat, setelah mendapatkan masukan dari instansi daerah. Kalau sekarang, kami belum bisa berandai-andai, mana saja yang daerah yang kemudian tidak bisa, apa, tidak bisa, apa, vaksinasi, atau yang lain-lain. Nah, khusus untuk yang ibu hamil dan menyusui, kemudian yang comorbid, ataupun yang, apa, yang bersantutan, kemudian memang tidak boleh divaksin. Nah, mereka tinggal menunjukkan surat, apa, membawa surat keterangan dokter, yang menunjukkan bahwa yang bersantutan memang, tidak diizinkan vaksin, karena alasan kesehatan. Dan bagi mereka yang seperti itu, tentu diizinkan untuk mengikuti seleksi. Itu, Mbak Lidia. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ibuti. Mungkin satu lagi, Pak, tadi yang nakes, untuk nakes yang memang, sehari-harinya ber, apa, merawat, apa, pasien COVID, bagaimana, Pak, mereka kalau ikut ujian nanti? Ya, prinsipnya, apa, aturan ini, apa, syarat dan ketetuan yang disampaikan, oleh teman-teman DNPB, itu kan berlaku untuk semua, Pak. Belum tentu, teman-teman nakes yang, sehari-hari, berinteraksi dengan, apa, dengan penyedia, apa, orang-orang yang memang positif COVID, terus mereka yang bersangkutan adalah positif COVID. Belum tentu. Jadi, bisa saja, ya, yang bersangkutan dengan prinsip kehatian selama ini, ya, mereka enggak, enggak positif COVID. Dan, kalau pun, mereka kemudian, ternyata positif COVID, ada dua mekanisme tadi. Mereka bisa dijadwalkan ulang, misalnya, karena setelah melaksanakan insuasi sendiri, kemudian mereka bisa, mengikuti seleksi, apa, dengan jadwal yang baru. Kalau yang bersangkutan, misalnya positif COVID. Nah, ya, apa, mereka kemudian, kalau tidak ada isu terkait dengan, dengan COVID, ya, mereka bisa ikut, tetap ikut seleksi dengan kondisi seperti normalnya. Jadi, tetap mengikuti, apa, arahan yang, apa, syarat dan ketentuan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di BNP. Namun, kalau ternyata mereka positif, dan, tahun lalu, saya masih ingat, tahun lalu itu, banyak sekali teman-teman nakes, tes yang kemudian kita, apa, jadwal ulang. Jadi, ya, karena memang mereka, tapi itu bisa ditunjukkan dengan, dengan, dengan hasil, apa, tesnya yang memang positif, terus kemudian kita jadwalkan ulang. Jadi, prinsipnya adalah, kita berusaha semaksimal mungkin, untuk, tidak, apa namanya, tidak mengguburkan hak-hak orang, untuk menjadi calon pekerjaan negeri sipil. Jadi, atau, baik itu CPNS, ataupun CP3K. Jadi, prinsipnya adalah, memberi kesempatan seluas-luasnya, kepada siapapun, namun, juga diminta, atau dituntut, kejujuran dari semua pihak, untuk, men-declare, bahwa, yang bersangkutan memang, apa, negatif, COVID, atau positif COVID. Tujuannya adalah, untuk melindungi kita semua, tidak saja bagi yang bersangkutan, tapi bagi peserta yang lain, dan keluarga yang berikut. itu Pak, Pak Karun, makasih. Makasih, Pak Deputi, mungkin Pak Kapus, ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, sedikit saja Pak, tentang gini, kartu deklarasi sehat gitu, tidak kemudian, serta-merta, kalau ada yang iya, ya, dari satu, dari sekian, pertanyaan itu langsung, logo N, gitu, enggak ya. Nah, terutama, saya tambahkan, untuk nakes, yang memang terbukti negatif, silakan, apa namanya, memberikan fakta lain, KTP-nya misalnya, tulisannya bidan, misalnya, atau katu, dia, katakanlah ya, saya enggak tahu, honorer di puskesmas, atau, rumah sakit anu, misalnya, itu bisa ditunjukkan, Pak, saya memang bersinggungan, kemarin, tapi tetap negatif, ini buktinya bahwa saya nakes. Nah, itu juga bisa, bisa disampaikan. Prinsipnya, apapun bukti valid, yang akan, apa namanya, bisa membantu, kita meyakinkan, paling sehat setempat, bahwa kita memenuhi, semua requirement itu, pasti perlu, gitu. Kemudian, ini, Pak Deputi, ada yang, Pak Garo juga, ada yang pertanyaan, dari, tilak luar negeri, Pak. Nah, ini mungkin, juga sudah kami jelaskan, bahwa, apa namanya, nanti kami akan, mengadakan koordinasi, lagi, lebih lanjut, dengan kementerian luar negeri, yang saya terima kasih, Pak, BKN, terima kasih, dan, karena sudah dibantu, dan, beberapa, instansi, yang memang, calon pesertanya, ada di luar negeri. Sampai dengan tanggal 2 Agustus, kemarin, kami, melihat, potensi, ada sekitar, 457, plus-plus ya, karena itu, data per 2 Agustus, peserta, yang akan, kemungkinan, ikut SKD, tilak luar negeri, di, 77, KBRI, KJRI, atau, perwakilan tetap, Indonesia. Nah, itu mungkin, akan beda-beda, jadi, apa namanya, keberlakuan, katakanlah, vaksin pertama, kemudian, kewajiban, swab, itu akan menuruti, otoritas pemerintah, setempat. Ada juga, yang masuk ke saya, misalnya, Burunai, Darussalam, itu sekarang, malah justru, PCR atau swab, itu, jarang ada, gitu, kalau ada, susah, gitu, dan, mereka, sudah katakanlah, 2-3 bulan ini, seperti, selandia baru sebelumnya, ya, nah, itu, sudah, ini, tentu perlakuannya, akan berbeda, prinsipnya, pansenas, pansenisasi, akan menuruti, apa, policy, dari, otoritas setempat, di luar negeri, nah, kemudian, berikutnya, saya boleh sambil, Pak Satya, ya, ada beberapa, yang, berkaitan, beberapa, sudah bisa dijawab, sudah, sudah terjawab, ada juga, yang, yang, yang belum, misalnya, gini, ya, sekali lagi, ya, bagaimana, jika membawa, surat vaksin, atau surat antigen, atau PCR, yang dipalsukan, itu, benar-benar, tidak bisa ditolerir, kalau kemudian, panitia instansi, bisa membuktikan, bahwa itu palsu, ya, sudah, langsung dikeluarkan, saat itu juga, kemudian, adakah pelamar, yang, apa, tiba-tiba, mau mengubah, titik lokasi, saya sampaikan tadi, kalau peserta, peserta himself, atau herself, itu sudah, selesai ketika mendaftar, tetapi, saya sampaikan, maksimum, 18 Agustus, bisa kami terima, karena setelah itu, kami, menjadwalkan, kalau tidak begitu, tidak kelar-kelar, tidak selesai-selesai, ini penjadwalnya, karena berubah terus, shooting the moving target, jadi, kita membuat target, yang ternyata, targetnya berubah-berubah terus, kemudian, untuk, P3 Kanon Guru, ini Pak, itu sama, Anda, dalam peserta P3 Kanon Guru, itu merupakan, anak kandung panselan juga, jadi, tidak ada anak diri, atau anak, kandung, gitu ya, nah, tapi kemudian, mekanismenya, tetap, mekanisme prokesnya, tetap memenuhi, apa, yang sudah disyaratkan, Satgas COVID-Nasional, tetapi, kemudian, penjadwalannya, itu, dikoordinasikan oleh, Kemendikbud Ristek, dan kami, kemarin, sudah berkoordinasi juga, tahap 1, tahap 2, tahap 3, itu akan tetap, terlaksana, sampai dengan, November, kalau tidak keliru, 19 September, kalau tidak keliru ya, nanti, infonya dari, dari Kemendikbud Ristek, di web, atau medsas mereka, yang, yang, peryakinkan prinsipnya, perlakuan prokesnya, akan sama, sistemnya boleh, UNBK, oleh KDKN, tetapi yang lain, sama, saya kira itu tambahan, dari, terima kasih, Pak Kapos, mungkin, satu, ini terakhir, ini, pertanyaan terakhir, dari JPNN, Mesya, terakhir, terima kasih, Pak Satya, sebenarnya, sudah, sudah sangat jelas, cuman, saya bertanya, soal ini aja deh, soal, berapa instansi, yang akan melakukan, SKD, pada, 2 September, tadi kan, Pak Ritwan, hanya menyebutkan, kemenerian aja, apakah itu doang, atau ada lagi, yang itu kan, banyak banget tuh, yang instansi, yang mau melaksanakan, SKD, CPNS, terus, kemudian, yang soal, vaksinasi tadi, eh apa, yang untuk, peserta yang, nah, tadi sudah sangat jelas, dijelaskan, sudah sangat jelas, informasikan oleh, Pak Deputi, cuma, saya ingin, menanyakan, apabila, yang bersangkutan itu, ketika, hari H, atau minus, minus 1, dia melakukan, swab, antigen, kemudian, atau, katakanlah dia PCR, dia positif, nah, setelah itu, ada, dilaporkan, ke, ke, panselnas, bahwa dia, minta ditinjau ulang, itu berapa lama, dikasih waktu, masa tunggu, maksudnya, dikasih tengah waktu, untuk menunggu, jika, si, yang bersangkutan ini, ternyata, dia mengalami, gejala yang, positif, COVID yang berat, gitu, ini kan kita bicara, kalau gejala ringan, katakanlah, 14 hari, isoman selesai, tapi, kalau dia gejala nya berat, itu, adakah masa tunggu, dari panselnas, untuk dia ikut, apa namanya, seleksi, kemudian, yang ketiga, soal, kapan seleksi kompetensi, PPK, non guru, Pak Ripa, ya sama Pak Deputi, tadi kan dibahas, sama SKD CPNS, kalau, itu, tadi dikatakan, sampai, Oktober, itu masih ada, berarti, saya udah pikir-pikir, itu, pelaksanaan kompetensi, PPK, itu akan, molor nya jauh banget, sementara, kalau kita lihat, SKD itu, kalau gak salah ya, di, di, Pak Kepala yang sebelumnya, itu kalau gak salah, berapa lama ya, sekitar, gak ada sebulan ya Pak ya, nah kalau misalnya, sampai Oktober, waduh berarti, berarti, lama banget, kalau boleh kasih petegasan, seleksi kompetensi, PPK, non guru, itu dilaksanakan kapan, begitu aja Pak Karwa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, monggo Pak Deputi, Pak Ridwan, Pak Ridwan, Pak Ridwan, baik, terima kasih, Mbak Esri, tadi janji sudah gak nanya lagi, Pak Deputi, tanya nanya juga, itu ya Pak Emang, baik, saya sampaikan tadi, jadi, sampai dengan tadi malam, pukul 21.30, Pak Deputi, telah menandatangani, jadwal per kuota, per instansi, pusat dan daerah, kalau, Kementerian Lembaga, sebanyak 48, instansi daerah, 442, ini, sudah lebih dari 80%, namun, jangan lupa teman-teman, ini jadwal adalah, untuk yang titik lokasinya, di BKN, pusat, kanrek, dan UPT, belum yang mandiri, karena yang mandiri, akan mulai 14 September, ini ada unsur juga, jadi, Pan Selas ingin melihat, apa namanya, efeknya dulu, tanggal 2, 3, 4, gimana, apakah seperti Pak Deputi, sampaikan tadi, kenaikan faster, tidak, we go, dan ada beberapa, tetap, juga ada beberapa yang, tadi saya sebutkan, cost sharing mandiri, cost sharing instansi daerah, yang di, Palembang ya, itu, menyatakan, siap untuk, 4 September, ya sudah, itu juga kita jadwalkan, jadi hari-hari ini, silakan, cek ke instansi, masing-masing, baik di web, atau di media sosial, kapan, itu ada, tapi kalau belum, ya sudah, tunggu saja, karena, ini, instansi kan sudah, pemain lama, untuk penjadwalan ya, jadi, harusnya, apa namanya, tidak, tidak lambat gitu, tapi, kami sudah pastikan, kami sudah simulasi, berapa kali, kira-kira 7 hari, atau seminggu sebelumnya, pasti sudah ada jadwalnya, gitu ya, pasti sudah ada jadwalnya, baik, dan kemudian, nah, kalau tadi, CPNS, terus kemudian, P3K guru, sudah disingkung, bagaimana dengan teman-teman, P3K non guru, yang jumlahnya, sekitar 42 ribu, nah, sesuai, sesuai, apa, kesepakatan, kami akan menyelesaikan dulu, yang CPNS, jadi, SKD CPNS, selesai, di titik lokasi itu, baru kemudian, seleksi kompetensi, P3K non guru, baru kemudian, SKB, jadi, teman-teman media, nanti bisa dibayangkan, probable case-nya adalah, seleksi kompetensi dasar, di satu titik, mandiri, katakanlah, itu belum selesai, bisa jadi, seleksi kompetensi bidang, di titik BKN, yang dimana, entah, kita belum jadwalkan, itu sudah, dimulai, gitu, jadi, apa namanya, ya memang, paling beragam, peserta seleksi ASN-nya, kemudian, paling luas, spektrumnya, di masa pandemi pula, itu yang, yang, apa namanya, yang jadi concern, kami, kita semualah ya, jadi, sampai dengan saat ini, saya terus terang, untuk P3K non guru, memang belum, terjadwal, nanti kita selesaikan dulu, yang titik, SKD CPNS, titik lokasi BKN, titik lokasi mandiri, baik instansi, pusat, daerah, maupun cost sharing daerah, baru kemudian, P3K non guru, yang tidak sebanyak, SKD, gitu, saya kira itu, yang bisa ditambahkan, terima kasih, Pak Kapus, terima kasih, Pak Deputi, mungkin dengan, jawaban pertanyaan, terakhir tersebut, maka, sesi tanya-jawab ini, sudah selesai, rekan-rekan media, dan pers, yang saya hormati, dan terima kasih telah, menurut serta, dalam, apa namanya, dalam, concrete press, virtual BKN, pada kali ini, terima kasih juga, kepada, Naras Tumber, Pak Deputi, Sinka, dan Pak Kapus, PSS, atas, jawaban, dan penjelasannya, yang sudah cukup komprehensif, saya, percaya, nanti, dari beberapa, jawab, ya, dari jawaban, dan penjelasan, bapak itu, sudah cukup, menjawab pertanyaan-pertanyaan, setelah kekhawatiran, dari rekan-rekan, sobat BKN, yang, berminat menjadi, ASN, dan turut serta, mungkin ada, ini Pak, sebelum saya tutup, mohon izin, Pak Deputi, mohon perkenan, untuk memberikan, closing statement, Ya, terima kasih, Pak, terima kasih, teman-teman, teman-teman wartawan, atas, apa, kehadirannya, pada siang hari ini, dan, kami ingin, memastikan, bahwa, pelaksanaan seleksi, calon aparatur, supaya negara ini, ingin betul, tidak menjadikan, sebagai klaster baru, di dalam pertembaran COVID, jadi, kerjasama, dan koordinasi, dengan semua, pihak, semua stakeholder, yang terlibat, di dalam penyelenggaraan, seksi ini, menjadi, menjadi penting, untuk, menjadi perhatian, kita semua, dan, ini menjadi sangat serius, bagi kami, di BKN, karena, kami tidak, sangat tidak ingin, usaha, yang sudah dilakukan, oleh pemerintah, yang begitu luar biasa, mengeluarkan, kebijakan, mulai dari, BKN darurat, sejak kita, apa, menemukan, terlama kali, varian delta ini, di, ada di Indonesia, kemudian, diterapkan, kebijakan, PPKM darurat, kemudian, PPKM level 4, dan sampai sekarang, masih diperpanjang, terus, PPKM level 4 nya, semua, waktu, yang sudah kita habiskan, kena lockdown, kena lockdown, demikian, kemudian, harus, buyar, begitu saja, akibat dari, adanya seleksi, kerumunan, akibat dari, kena seleksi ini, dan, ini tidak, tentu saja, sangat tidak, kami inginkan, di, sebagai, apa, pihak yang, dipercaya, untuk menyelenggarakan, atau yang ditugaskan, oleh peraturan, benar-benar, undangan, menyelenggarakan, seleksi, untuk calon, aparatus, penyakit ini, jadi, kami ingin, mengimbau juga, kepada semua pihak, mari kita, bersama-sama, berganden tangan, tidak saja, untuk pentingan diri sendiri, karena, pentingan diri sendiri, adalah untuk, kesehatan diri sendiri, teman-teman sendiri, yang mengikuti seleksi, tapi juga, sekaligus, untuk, apa, masyarakat, secara keseluruhan, bagaimana caranya, kita bisa, saling mengamankan, kepentingan teman-teman, untuk menjadi calon, aparatur sipil negara, bisa dipenuhi, melalui proses seleksi ini, tetapi, juga, kita juga tidak, melanggar protokol kesehatan, dan syarat-syarat, yang sudah ditetapkan, oleh, tim, gugus tugas COVID-19, sehingga, kerjasama, dari semua pihak, tentu sangat diharapkan, dalam, kondisi kita berada, di darurat, bencana, non-alam ini.